Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama yan busana di tutorial pola dan jahit oke di tutorial kali ini saya akan membuat lengan semok jadi untuk bahan dasarnya saya memakai satin sil dan untuk bahan luarannya saya memakai bahan organdi oke pengen tahu lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke tutorialnya sebelum kita memasang semoknya kita peras-peras dulu ya seperti ini caranya supaya mudah cara membuatnya ya biar kusut sekalian ya kita peras-peras seperti ini caranya ya oke lalu kita tatakan ini pola lengannya sudah saya buat seperti ini lengan pendek ya dan ini untuk organdinya sekitar 1 meter persegi ya kita potong oke caranya seperti ini kita lipat saja di bagian tengahnya ya terlebih dahulu perhatikan cara mulainya ya seperti ini ini permulaannya seperti ini kita pentulin ini untuk tinggi semoknya tergantung pemirsa maunya ya ini saya buat sekitar 4 cm keatasnya ya jadi agak mengembang nantinya kalau semoknya agak tinggi ya nah ini seterusnya ya kita pentulin sepantasnya untuk semua badan lengannya ya kita tata semoknya sedemikian rupa dan ini cara membuatnya harus sabar dan telaten ya kalau tidak sabar sudah oke 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 sudah selesai lalu kita matikan ya pakai es uman yang tadi sudah saya pentulin ya kita matikan satu persatu ya tapi jangan putus cara ngesomnya ya seperti kita membuat payet ya memasang payet seperti itu jadi benangnya tidak usaha diputus-putus langsung saja ya ini seterusnya seperti ini ya untuk mematikan jahitannya pakai es uman ya untuk di setiap pentul yang sudah dimatikan tadi ya kita matikan lagi dengan es uman seperti ini supaya nantinya tidak berubah ya oke langsung saja kita buang ya untuk kampu organdinya ya sesuai pola lengannya kita potong oke sudah jadi seperti ini ya lalu kita siap-siap untuk penjahitnya dan ini untuk variasinya juga sudah saya buat ya ini untuk ban ujung lengahnya sekitar 3 cm oke siap-siap kita jahit ya kita pasangkan dulu untuk ban nya terlebih dahulu ya ini untuk ujung lengahnya kita semoknya kita kerut sedikit ya sebelum pemasangan ban nya biar ngembungnya bagus ya oke sudah selesai kita lanjut ke jahitan sambungan lenganya ya di bagian samping sudah selesai seperti ini oke pemirsa ini hasil akhirnya seperti ini semoga video ini bermanfaat terima kasih sampai berjumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati